Pemirsa, kita lagi Sanmori ini bersama komunitas serta pengguna Kawasaki W175 nih ini melintasi jalanan-jalanan menarik di Jakarta sama tadi melintasi kayak BSD di Tangerang sama sekarang finishnya berada di Pantai Indah Kapuk ya, di Holy Duck, nah kita lihat ya motor-motornya apa aja nih yang lagi kumpul di finishnya yang paling jelas sih kelihatan ya ini banyak W175 dan khususnya varian SE atau Special Edition bisa dilihat di tangki jok serta detil-detil lainnya yang kelihatan mirip sama varian W series lainnya ya, seperti W250 atau W800 yang menarik juga karena ini motornya lifestyle dengan tampilan retro klasik motornya ini mudah dimodifikasi nih misalnya bisa dilihat ini udah menggunakan racer ya jadi setting posisinya kan kalau yang W175 standar itu agak sporty ya untuk kalau ini dia udah lebih santai lah kita lihat lagi ya motornya dari ujung sekalian biar lengkap nih motornya udah rata-rata udah dimodifikasi sih soalnya emang motornya asik nih tinggal ganti elemen-elemen seperti setang tangki atau rilembain tas udah kelihatan retro banget ya ini udah dipasangin rak di belakangnya nih jadi kan W175 buat naruh bareng agak susah ya dia kan motor sport nah ini bisa dipasangin tas di sampingnya nih lihat lagi ya yang ini udah pake stang model thrill-trill gitu sih bisa dilihat ada stabilizer stangnya di tengah terus itu dipasangin voltmeter tuh nah kalau yang ini dia udah pake windshield dari Geba nih buatan Bandung jadi kelihatan kayak motor-motor club main lawas lah nah kalau yang ini ini malah nonjolin cafe racernya sih soalnya kelihatan bersih banget masih tetap menggunakan stang standar tapi dipasangin bar and mirror jadi si spinnya dia ada di ujung stang kelihatan mantep lah bannya juga jadi lebih tebel ini pake Swallow Classic ukurannya 350 ya untuk W175 sendiri bisa dibikin sampai 400 tuh depannya kalau yang ini cafe racer banget nih nunduk dia pake stang clip-on alias pake stang jepit terus kenal potnya juga udah diganti sama dipasangin crash bar wah kalau yang ini agak nyantrik juga nih apalagi tadi pasan nomornya juga ada yang boncengan dan emang motornya lumayan enak sih buat boncengan karena si jognya ini meskipun motornya kecil ternyata jognya panjang jadi gak mengganggu banget meskipun kerasannya agak keras si jognya maklumkan motor sport kan nah kalau yang ini keren nih dia udah pake bisa dilihat pake standar tengah W175 tuh bawaannya ngepake standar tengah terus ini menggunakan lampunya juga model-model daymaker gitu sih jadi ada DRLnya sama menggunakan lensa projector kita liat ya nah ini W175 yang SE dia pake bar N emang sih rata-rata yang modifikasinya ekstrim-ekstrim dia gak terlalu banyak kayak misalkan jadi instagram blur pol-polan sampai potong rangka itu gak terlalu banyak disini tapi karena emang bawaannya aja udah keliatan retro tinggal ganti beberapa bagian udah keliatan keren sih nah yang ini keliatan malah kayak motor jadul banget ya bisa dilihat jognya diganti bahannya diganti yang model tebel talaknya juga diganti pake TK brake ini pake ring 18 ini jadi keliatan koker banget apalagi kalau bisa dilihat sparkboardnya juga kayak CBCB jadul gitu ya kalau yang ini dia pake scrambler bisa dilihat nih stangnya diganti bannya juga diganti pake Swalu SB 117 yang model-model semi-thrill gitu cakramnya juga diganti yang lebih gede kita lihat lanjut lagi nih motornya ada apa aja kalau ini sih tadi yang awalnya nih pake Victory Vision nah ini terutama modifikasinya juga part-part bolt on ya kayak pasangin tas di samping sama pake crash bar sama di bawahnya itu dia ada engine guard di bawahnya tuh jadi kalau lagi ngelewatin jalan-jalan yang ada krikil batu dia gak kena mesinnya ini pake nah ini menarik nih dia pake alis lampu sama scene-nya juga diganti yang model gede ini kelihatan lawas banget ya nah ini kalau yang masih inget sama Binter Mersey pasti inget nih sama aksesoris ini nih crash bar yang modelnya tiga gini jadi kayak buat naruh ke haki buat naruh ke akson naruh lampu-lampu tambahan juga bisa nih kayak gini nih kalau yang ini dia dikasih kelihatannya sih kayak jaring ya tapi itu kalau dipegang sebenarnya kayak sticker gitu aja sih jadi kelihatan kayak motor-motor trail lawas yang kalau ngelewatin jalan jelek kan dia dikasih cover lampunya Sanmori-nya sendiri tadi pas diodometer finish-nya itu sampai catat sekitar 115 km lah lumayan lah jauh untuk hitungan Sanmori tapi ya asik lah soalnya kan emang jalannya juga ya lumayan lah enak gak kerasnya ini tadi juga salah satu dari pihak Kawasaki-nya buat ngawalnya pake Z900 ya udah dimodifikasi pake part carbon sama kenapot Scorpion ini enak suaranya kita lihat ya main ramai kan tadi tuh sekitar 100 orang tuh yang daftar itu ngikut apa ngikut Sanmori-nya ini itu gak cuman dari komunitas kayak RAW atau Riders Association W atau W175 Retro Rider tapi ada yang juga dari customer-customer jadi memang diajak sama Kawasaki-nya buat ikut nih mungkin biar ngenalin Kawasaki W175 ya sama tadi acaranya gak cuman ngumpul-ngumpul gitu tapi juga sekalian ada survey dari pihak Kawasaki-nya untuk pengen tau gimana kesan sama apa kesan-kesan akan impresi dari motor ini nih terutama soal fitur-fiturnya kenyamanannya part modifikasinya ini enak ini enak gak pake W175 main kita liat ya dari jauh main banyak kan ininya pesertanya cuman kalau tadi sih yang kerasa ceweknya ini banyak tapi rata-rata cuma boncengan doang nih mungkin lain kali bisa lebih banyak ya radar-radar ceweknya soalnya kan W175 juga motornya ini gampang dikendarai gak cuman dari ukurannya yang kecil tapi bobotnya juga ringan kita lanjut lagi ya juga lagi banyak motor vlogger-motovlogger juga nih jadi ya bareng-bareng lah syutingnya ya impresinya lumayan sih W175 untuk Sanmori motornya lumayan enak lah meskipun ada beberapa fitur yang dia kan emang tampilannya retro jadi gak ada kayak misalnya indikator bensin terus indikator gigi juga dia belum ada motornya juga masih karburator jadi tapi gak apa-apa lah ini salah satu motor Denual yang baru yaitu BMW R1200 tapi bukan yang model adventure yang model biasanya jadi kelihatan pakai pelak-pelang untuk ke depannya sendiri sih pihak Kawasaki ya di review dulu ini acara Sanmori ini kalau misalkan bisa lanjut nanti katanya sebuah bakal dibikin acara lagi tapi dan acaranya juga gak cuma buat Kawasaki W175 juga tapi buat misalnya nanti ada Ninja udah setengah atau KLX juga nanti mungkin dibikin acara-acara yang serupa ya misalkan Sanmori atau Turing sekalian ini juga untuk penggunanya sendiri emang rata-rata berhubung motornya klasik banyaknya pake helm-helm yang model jet helmet gitu atau gak ada visornya yang tampilannya jadul kayak misalnya ini ada pake Carbloss terus ada juga yang pake Zeus yang open face-nya meskipun ada juga yang pake helm-helm full face modern kayak misalnya ini pake Nolan N87 terus ada yang pake KBC VR warnanya mencolok banget ya agak kontras dengan warna motornya yang keliatan kayak motor perang gitu oke misalnya Facebook Live Grid Auto ini kita akhiri dulu ya videonya soalnya bentar lagi ada acara di Kawasaki-nya sendiri oke sekian nantikan lagi video Facebook Live selanjutnya di Grid Auto makasih oke hai hai i Terima kasih telah menonton!